selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mitomotor ada vario karburator vario karburator 110 cc kronologinya seperti ini jadi di awal mula sepeda motor ini mengalami lemah pada bagian aki lalu dibawa ke bengkel setelah saya akinya ternyata aki masih bagus stater kuat normal stater 6 kali masih bisa dan kalau saat pagi pagi saat dibawa ke rumah tiba-tiba setelah motor dipakai dan setelah motor dipakai beberapa saat tiba-tiba aki mati lagi lalu saya cek teman-teman dan ternyata untuk pengisiannya kecil pengisian kecil dan juga ada masalah lagi pada bagian lampu lampunya disini mengalami redup saat mesin hidup lampunya redup lalu saya cek bagian yang pertama pada bagian saklar jim disini arusnya kecil ke sini teman-teman lalu saya cek lagi bagian saklar yang utama ini saklar utama kesini juga kecil lalu lalu saya fokus pada bagian kiprok teman-teman ya jadi wah ini udah pasti kiprok nih kiproknya saya ambil seharusnya kalau jika kiprok diambil tetapi saat mesin hidup maka lampu akan menyala terang jika kiproknya lemah tapi disini sudah saya ambil tetap saja lampu masih redup selanjutnya saya mengecek disini teman-teman nah ini adalah kabel yang langsung dari dinamo ya dari alternator ini yang putih ini bagian pengisian sedangkan yang kuning bagian lampu kita cek kedua-duanya ini tetap dari sini kecil redup apalagi kedepan-kedepan kan jaraknya jauh sehingga dia hambatannya lebih besar jadi sama lampu untuk menghidupkan lampu yang dua itu enggak kuat kemudian teman-teman setelah diurut dari sini semua normal ya tidak ada masalah tapi masalahnya cuman bagian sebrum aja yang kecil disini juga kecil dan yang terakhir saya membongkar dinamo disini dinamo charger ya ternyata benar teman-teman lihat ya semua lilitanya itu gosong nah seperti ini ini bukan ini belum mati total tetapi ini sudah lemah saya ambil ya ini kebetulan tadi sudah saya buka barangkali sepeda motor teman-teman mengalami masalah yang serupa itu bisa saja dari dinamo sini dinamo charger karena ini memang berfungsi untuk mengecas aki juga sama lampu ini jadi jika sepul sepul dinamo ini sudah mengalami lemah ya tetapi tidak mati total ini ini sudah barang kepastian aki akan cepat boros masalahnya arus yang arus pada pengisian kurang stabil untuk mengatasi masalah seperti ini ya sepulnya gosong seperti ini teman-teman lihat ini ini bekasnya anu konslet disini ini kekonsletan disini jadi berarti ini 1 2 3 4 ini ini gosong semuanya untuk mengatasinya ini nanti saya akan tanyakan dulu sama yang punya barangkali mau diganti atau mau dililit ulang seperti itu jadi untuk kesimpulannya jika sepeda motor teman-teman di rumah mengalami masalah yang sama seperti ini ya lampu redup terus aki boros cepat swap ya cepat ngedrop terus jika semuanya sudah dicek ternyata normal itu sudah barang kepastian penyakit serupa seperti pada sepeda motor disini jadi pada sepul sepul inilah yang menjadi penyebab masalah tersemasalah semuanya ya oke terima kasih teman-teman cukup sekian dulu untuk tanggal tayangan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam otomotif terima kasih